Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 196, akhir dari bab 11. Nah, pada video berikutnya, kita akan masuk pada bab 12. Jadi, di akhir bab ini, seperti biasa, kita akan membuat jurnal. Apa itu jurnal? Nah, masing-masing kita akan menulis refleksi dari proses pembelajaran kita dalam bab 11 ini. Nah, kita boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, ini seperti biasa, seperti jurnal-jurnal bab sebelumnya, ada empat pertanyaan. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari pada bab ini? Nah, seperti untuk menjawabnya, kita lihat ke atas. Pada bab, awal bab 11, ya. Kita lihat. Nah, sebentar ya. Bab 11. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Di bab 11 itu, sebentar. Nah, ini dia. Yang telah kita pelajari adalah bagaimana cara membagikan pengalaman kita. Nah, jadi pada bab ini, kita belajar bagaimana menceritakan suatu tindakan ataupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh yang dalam cerita tersebut, ya, kegiatan atau tindakan yang dimaksud merupakan pengalaman, ya, dari penulis yang diungkapkan melalui teks, ya. Teks namanya, nama teks tersebut adalah recount, ya. Jadi, seperti kamu pelajari, teks itu adalah bercerita. Jenis cerita, pasal yang telah kita pelajari itu ada dua. Ya, tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk menghibur. Yang kedua, adalah memberikan informasi. Nah, seperti ini, contohnya menghibur tentang cerita si Dina, ya. Mana dia cerita si Dina, yang kalau kamu ingat, tentu dia pergi, tentang ini, tentang dia pergi ke sekolah pada hari Sabtu. Padahal hari Sabtu itu adalah hari libur. Nah, ini dia. yang tujuannya adalah untuk menghibur. Ini dia. Ya, menghibur pembaca. Ya, pengalaman dari si Dina, adik siapa ini. Ya, saya lupa namanya. Nah, yang kedua, adalah memberikan informasi. seperti informasi pada teks ini. Ya, yang mana ini? Tunggu sebentar. Ini kan di atas kalau tidak salah itu ya. nah ini. Ini memberikan informasi, memberikan alasan kenapa ya, di cerita ini ya, kenapa si Udin terlihat letih dan mengantuk. ya. Nah, jadi si Udin memberikan informasi kepada temannya bahwa tentang kejadian atau kecelakaan yang dialami oleh Nyonyawayan kemarin malam. Nah, seperti itu. Jadi, yang itu yang telah kita pelajari bab ini. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, aktivitas yang paling kamu sukai. Nah, kalau aktivitas yang paling kamu sukai, itu tergantung dari minat kamu masing-masing ya. Kalau saya, yang paling saya sukai adalah nah, menyusun ini. ya, menyusun kata-katanya ini. Paragraf mana ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan menyusun kalimat ini. Ya, mana yang paling cocok susunannya. Susunannya sesuai dengan urutan waktu peristiwa atau kejadiannya itu. Ya, kalau bagi saya seperti itu ya, karena bagi kalian yang suka menerjemahkan, nah, ini adalah bagian yang paling disukai. Bisa juga, mungkin, ya, bagi kalian, bisa juga, mungkin, yang di, ini, ya, yang bercerita tentang, tentang, ya, mungkin, tentang yang di atas, ya, ini. Jadi, ada beberapa kegiatan. Nah, silakan kamu pilih mana yang kamu sukai. Yang di sini, penilaian guru adalah tidak ada salah benarnya. Yang benar adalah kamu membuatnya secara jujur. Yang salah adalah kamu mencontoh atau tidak membuat sama sekali. Itu salahnya. Begitu juga dengan aktivitas yang paling dis, yang paling sukar, ya. Jadi, yang aktivitas apa, dari, atau kegiatan pembelajaran mana saja, yang kira-kira paling susah. Nah, itu kamu rasakan sendiri, ya. Silakan ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau ingin menulisnya dalam bahasa Inggris, silakan. Sangat bagus sekali caranya. kamu buat dalam bahasa Indonesia-nya terlibat dahulu, kemudian terjemahkan menggunakan kamus. Nah, lanjut. Nah, apa yang terakhir, apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi lebih baik, ya. tentunya dengan memahami teks ini dan mempelajari, ya, mempelajari, apa, kita lihat di atas, ya, mempelajari, belajar dari pengalaman orang lain, ya, dan juga mungkin bisa terhibur dari cerita-cerita yang telah disampaikan tadi. Tetapi, bisa juga seperti ini, ya, ya, ini dia, belajar dari teks tersebut, ya, itu yang harus kamu lakukan di masa datang. Selain, satu lagi, selain tentu mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kamu bisa lebih lancar dalam membuat teks tersebut, ya, membuat lebih lancar dalam berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris bukanlah pelajaran hafalan, tetapi itu adalah keterampilan, butuh latihan yang intensif, ya, itu dia bahasa Inggris, jadi, tidak bisa dihafal, ya, kalau kamu menghafal kamus, itu sama juga dengan melakukan pekerjaan sia-sia. nah, barangkali itu bisa jawaban yang sebagai alternatif, ya, bagi kalian dalam membuat jurnal, ya, dalam bab sebelas ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, dan like, dan bagikan kepada teman-teman, agar, karena berbagi itu indah, ya. Nah, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa. Sampai jumpa.